Intro Pelaksanaan vaksinasi Sinovac pada tahap kedua di Kabupaten Banjar Dilakukan secara bertahap Hal ini diakibatkan data penerima vaksin Melebihi stok vaksin yang ada di Dinas Kesehatan Setempat Pada tahap kedua ini diakui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dia Utdin Peserta yang sudah terdaftar mencapai 8.000 orang Sedangkan stok vaksin di Dinas Kesehatan hanya 1.300 Menyiasati kurangnya pasokan vaksin Kabupaten Banjar melaksanakan vaksinasi secara bertahap Sembari menunggu pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan Melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Jadi kalau yang tahap kedua ini Yang data yang sudah kita data itu masuk sekitar 8.000 lebih lama Dan itu terus masuk karena ada beberapa SKPD yang baru mengumpulkan datanya Dan tapi vaksin yang kita dapat dari provinsi baru 1.300 dosis Jadi masih belum mencukupi untuk kegiatan tahap kedua ini Kemungkinan nanti setelah selesai habis ini baru kita dapat kiriman lagi Karena keterbatasan vaksin yang kita punya maka kita ber tahap dulu Tahap pertama lalu Pemkap Banjar melalui Dinas Kesehatan telah memberikan vaksinasi kepada 2.700 dosis Yang diprioritaskan terhadap tenaga kesehatan Sedangkan pada tahap kedua yang digelar Rabu lalu Kabupaten Banjar baru menerima sebanyak 1.300 dosis Yang disuntikan terhadap anggota TNI Polri Pejabat pemerintah daerah Para tokoh agama Pedagang Ojek online Serta wartawan Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Jaini Hamindi, Banuatv.com melaporkan Jaini Hamindi, Banuatv.com melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Jaini Hamindi, Banuatv.com melaporkan